Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ngarit, orang ngarit, orang irit Orang irit hasilnya seperti Ya teman-teman Kali ini kita mau review Tentang perbandingan ini Pacong, Gamma Umami Dan Biogen Kita kedatangan tamu ya Ini jauh dari kota PO Sapi, gudangnya sapi PO Ini dari Kebumen Ini dengan mas siapa ya mas? Mas Ahmad Sharifuddin Ini dari Kebumen Ini peternak muda teman-teman Ini baru lulus Uli ya mas? Ya S1 Kuliah S1 Perternakan dari Pun Sud Ini mau kesini sendiri Mau melihat Gimana sih Maksudnya gimana Perbandingan antara Biogen Gamma Umami dan Pak Congnya Di sini ini mas Ahmad ini Mau membandingkan sendiri Ini kan perternak Sarjana perternakan ya teman-teman Pasti tahu lah Daripada saya yang hanya Lulusan SMA Pasti kalah jauh lah Tentang ilmu Tentang hukum perternakan ini Nah kita tanya ini sama mas Siapa Ahmad ini Ini untuk menilai sendiri ini Tidak ada rekayasa Saya menyetting Bentuknya seperti ini Ini ya mas Ini dari mas Ahmad Mau melihat sendiri Dan menilai Mas Ahmad Gimana mas Ahmad? Mas mau tanya mas Dari ketiga rumput ini Ada Acong Gamma Umami Sama Biogen ya Biogen ini Usia tanahnya sama Atau berbeda mas? Oh ya ini Masalah usia tanam ini ya mas Ini kita sudah tandani Dengan Angka yang sama Tanggalnya sama Tanggalnya sama Juga tanggalnya sama semua ya Tanggal 7 bulan 12 Cuma ini ya mas Ini yang kemarin Ini kan Tunas kedua Ya Seperti itu Tunas kedua Jadi Tunas kedua maksudnya Tunas yang pertama itu Kita tanam ini Ada berapa batang Nah ini tunas yang kedua Nah ini ukuran banyak Ya teman-teman Mas Ini ukuran banyak juga Bentuknya sama kan ya Nah itu Mau kau sendiri Jenangan yang kira-kira menilai itu Gimana dalam Disini saya menilainya itu tentang Produknya mas Maksudnya jumlahnya loh Kan secara kasat mata Pasti Tau lah Tunasnya banyak Pasti Banyak Nah itu kira-kira Jenangan sendiri itu Yang mana ini Kalau dari segi kasat mata ya mas Secara visual itu ya Tanpa di Anislep Berarti kalau saya pribadi Lebih cenderung ke Gama Ini apa namanya BBG Biogen Apa kan BB Biogen Itu salah nulisnya mas Oh iya Harusnya G nya gak ada ini BB Biogen Saya salah Saya sendiri juga salah nulisnya ini Nah ini dari Kalau dari Revisasi Kalau misalkan dari Untuk usia yang sama Terus Revisasi Sama juga Berarti Ini yang lebih Lebih berus Lebih ungu Kalau di kasat mata ya Terlihat dari Lebar daun Tinggi tanaman Sama jumlah batang Dalam suatu rumpun Itu ya mas Terus Kalau Ini kan dari jumlah Batangnya ya mas Kalau Daunnya sendiri mas Monggo mas Daripada saya Nanti mengira-ngira Saya Gambarannya itu Menebak-nebak Ini halus banget Ini Itu Monggo coba Sendiri Dengan sendiri Yang megang Bandingkan lah Disopek gak apa-apa Mas Nih Monggo Nah ini Gambung Mami ya Terus Ini yang pacong mas Monggo Cip ini Ini Coba dibandingkan Nah ini Warnanya coba gimana mas Untuk warna Lebih hijau Hijau tua Lebih Apa namanya Biogen Biogen itu Lebih lebar Dan lebih hijau Berarti mungkin Lebih subur ya mas Untuk di lahan Yang sama Yang kering Sama Itu kan Terus Untuk Yang tengah Gambar Umami Ratif Sama ya Kayak Pacong Dari Tulang daun Terus Kayak bulu-bulu Danya juga Sedikit Mirip 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 Umami Sama Pacong Tapi Kalau Diri Sengi Kasusat Mata Disini Untuk Umami Sama Pacong Bagusan Umami Ya mas Ya mas Kemarin itu kan Saya Pernah Review Tentang Perbandingan Buah Pacong Sama Gama Umami Itu Produksinya Saya Di lahan Lahan Banyakan Kamu Umami Satu Setengah Mas Satu Setengah Lebih Banyak Daripada Pacong Maksudnya Jadi Kalau Pacong Pacong Sepuluh Ini Lima Belas Intinya Itu Perkiraan Ini Lihat Sendiri Bisa Membandingkan Sendiri Ini Asli Mas Bukan Saya Dituker Bibitnya Bukan Ini Benar Asli Mas Sayo Ini Untuk Ini Apa Namanya Yang Mas Sayo Pertama Kali Tanam Itu Jenis Yang Mana Mas Ya Kalau Pertama Itu Pacong Terus Kemudian Pacong Sudah Tanang Gama Umami Gama Umami Alhamdulillah Dari Umami Merespon Jadi Tahu Gambarannya Terus Kemudian Terakhir Biogen Mas Ini Biogen Ini Masih Baru Disini Mungkin Dari Keluarga Keluarga Sama Ya Mas Rumput Raja Ata Gaja Mas Kalau Mas Sendiri Nilai Kalau Saya Bisa Menyimpulkan Itu Dua Mas Yang Kalau Pacong Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Karena Saya Nomor Penelitinya Juga Tidak Punya Tapi Kalau Gama Umami Sama Biogen Saya Bisa Menyimpulkan Dari Kata-kata Penelitinya Soalnya Nomor Bu Umami Saya Sendiri Sudah Punya Sudah Bekak Biogen Kan Penelitinya Pak Kaliusnya Juga Sudah BA Tanya-tanya Sama Kalau Yang ini Mas Kalau ini Dari rumput Gajah Kalau Gak Salah Dari rumput Gajah Yang Dikena Sinar Gama 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 Sinar UV Mungkin Ya Mungkin Ya Menyenangkan Pasti Lebih Paham Tapi Kalau Biogen Nah Itu Dari Rumput Taiwan Yang Pena Kultur Jaringan Dengan Sinar In Vitro Sinar 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 Bagaimana Saya Tahu Urusan Meliti Kita Cuma Taktisi Nanam Yang Kira-kira Yang Banyak Yang Mana Kita Banyak Kalau Seginutrisi Ya Kita Percaya Sama Penelitinya Pastilah Kalau Ini 12-14 Mas Pekanya Itu Beliau Yang Menyampaikan Sendiri Dari Penelitian Beliau Kalau Yang Ini Masuknya Ke Biogen Tapi Ada Dua Varietes Biogres Sama Biovitas Ini Yang Biogres Berarti Berapa 16 14 Kurang Paham Itu Tadi Ada Nanti Tulisannya Kita Masukkan Kalau Yang Terlama Mas Yang Pak Kalau Pak Kalau Ini Jurnal Mas Liat Ini Sekitar 16 Katanya Si Teman Teman Tapi Waktu Pemanenannya Juga Menentukan Ini Mas Di Pelosok Pelosok Mas Ini Saya Sini Juga Sinyal Sinyal Mas Sinyal Map Muter Muter Yaudah Tanya Tanya Alhamdulillah Ketemu Karena Lembang Sudah Lumayan Dikenal Ini Saya Sebenarnya Mas Mas Untuk Membedakan Sendiri Saya Sendiri Kasat Mata Mas Menyenengan Bisa Enggak Kalau Saya Potong Satu Satu Dikasih Tahu Ini Biogen Mana Kira Kira Bisa Enggak Ibaratnya Kalau Enggak Tahu Dari Namanya Ini Kayak Sulit Mas Misalkan 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 Saya Dituker Ya Misalkan Kayak Padi Mas Padi Dami Dami Jerami Misalkan Padi Itu Banyak Varites Nya Ada Nampak Dari Mas Mas Potong Disamakan Kita Enggak Bisa Bedakan Tapi Kalau Di Lapangan Wah Kita Sudah Dipotong Ya Sulit Mas Ini Kan Di Lapangan Sudah Namanya Juga Tapi Kalau Ini Saya Copot Ini Kan Asli Mas Dari Najep Ini Sampai Ada Yang Duk Ini Seperti Ini Gambar Nya Bisa Menilai Sendiri Mas Kira Kira Ini Untuk Pertama Panen Dari Persiapan Tanam Sampai Panen Pertama Itu Berapa Bulan Mas Kalau Untuk Pertama Biasanya Itu 90 Hari 100 Hari 30 Hari Ini Tujuannya Itu Hanya Satu Mas Tujuannya Itu Agar Akar Ini Yang Disini Agar Akar Yang Disini Menyebar Banyak Buru Jadi Sewaktu Dipotong Ini Akarnya Keluar Banyak Lagi Kalau Ini Mas Kalau Cara Potong Kalau Saya Kan Dari Kalau Ya Teori Harus Ada Minimal 5 Santi Kalau Mas Sendiri Kalau Saya Langsung Saja Sini Mas Potong Rata Tanah Segini Yang penting Ini Ada Ini Nanti Kalau Yang Disini Masuk Dari Bawa Keluar Kalau Saya Ini Khusus Untuk Bipit Jadi Agak Dituakan Mas Tapi Kalau Untuk Pak Pakan Ya Paling Ideal Itu 40-60 Hari Ideal Mas Tadi Saya Lihat Ada Rumput Yang Beda Lagi Mas Apa Kayak Putih Putih Itu Ya Beda Lagi Kalau Yang Ini Ini Jansipar Mas Jansipar Ya Ini Kita Sudah Mereview Tentang Biogen Kamu Mami Dan Pak Cong Bersama Alumni General Sudirman Fakultas Peternakan Terima Kasih Kepada Mas Ahmad Semoga Sukses Kedepannya Berguna Ilmunya Dan Bermanfaat Bagi Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat